Intro Hai semuanya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jumpa lagi bersama saya Bu Devia Dan hari ini saya akan membuat Minuman yang hangat-hangat Dan ini request dari Saudari Emma Kurnia Maaf ya kalau salah sebut Dan katanya minta yang hangat-hangat Lagi musim hujan Tapi kalau di tempat saya ini Udaranya lagi panas teman-teman Jadi simak terus ya teman-teman Ini sampai selesai Saya akan membuat bandrek Ini bisa buat ide jualan Bahannya apa aja Pokoknya simak terus sampai selesai ya Nah untuk bahan yang pertama Ini saya menggunakan Jahe emprit ya Kalau misalkan teman-teman beli jahe Sebaiknya sih kalau menurut saya Mending yang emprit ya Jadi itu pedasnya beda teman-teman Biarpun cuma pakai Tidak terlalu banyak Tapi benar-benar jahenya itu Berasa banget Kalau yang besar itu Kayak kurang-kurang wangi gitu Jadi lebih bagusnya Kalau tidak jahe merah Jahe emprit Dan ini dikerik ya Dikerik sampai Tidak terlalu bersih banget juga Soalnya nanti dicuci lagi Teman-teman bisa kupas juga Kalau saya lebih suka dikerik Dan ini dikerik sampai selesai ya Teman-teman Kemudian nanti Jika sudah selesai dikerik Ini langsung dicuci lagi Pokoknya simple kok Nah ini sudah selesai dikerik Kita cuci ya Teman-teman cuci lagi sampai bersih Nah ini dia setelah dicuci Ini akan saya potong-potong tipis ya Lalu akan nanti saya masukkan Kedalam gelas blender ya Teman-teman bisa gunakan Di geprek atau diiris aja Seperti ini bisa Cuma kalau menurut saya Aromanya jahe itu Lebih kuat kalau yang di blender Jadi sesuaikan dengan selera ya Teman-teman Teman-teman bisa di geprek Atau diiris Seperti ini aja sudah cukup Tapi kalau cara saya Ini saya di blender dulu Supaya lebih berasa jahenya Ini kita iris semua Sampai selesai Nah untuk teman-teman yang sudah dukung Terima kasih banyak ya Atas dukungannya Sama Bu Devi ya Pokoknya Saya ucapkan Terima kasih Beribu-ribu terima kasih Semoga teman-teman sukses terus ya Nah ini sudah selesai kita potong Selanjutnya kita blender Blender ya Ini saya gak pakai lampu Pakai cahaya dari atas Ini kebetulan genteng kaca Jadi terang ya teman-teman Nah kita Tambahkan air 500 ml Lalu kita blender Sampai halus Ini kurang lebih Kita blendernya Cukup 5 menit aja Sudah cukup teman-teman Pokoknya gak perlu lama-lama lah Kalau misalkan teman-teman Memparut Bisa Pokoknya sesuaikan ya Teman-teman Nah ini saya sudah siapkan panci Kita tuang ya Jahe yang sudah di blender Lalu ini Saya tambahkan Kayu manis 2 potong Lalu cengkeh Ini cengkehnya 5 putir Dan ini Cabai Arei Atau apalah itu Saya lupa Mama saya itu Cabai arei Ini memang Khusus biasa Buat bikin minuman yang hangat-hangat ya Lalu gula aren 2 buletan Ini kurang lebih 225 gram Kemudian ditambahkan Air putih Ini saya gunakan Seripu Milik ya Lalu kita masak Sampai mendidih Teman-teman bisa Misalkan ada kapolaga Bisa ditambahkan kapolaga ya Teman-teman Kebetulan disini lagi kosong Jadi saya gunakan Cabai arei Ini sama hangatnya Ini bagus banget Buat stamina Dan penghangat tubuh Di saat musim Hujan Nah ini Sesekali Diaduk ya Ini saya tutup juga Pancinya Supaya cepat mendidih Ini kita aduk-aduk Seperti ini Pokoknya Gampang banget Nah Cara masaknya itu Jangan Cuma sebentar ya Ini jadi Benar-benar kita rebus Sampai mendidih Dan Airnya agak berkurang Sedikit Jadi itu benar-benar Jahenya itu Benar-benar mateng Dan Sari patiknya itu Keluar Nah ini dia Kita aduk-aduk Untuk teman-teman yang Baru gabung Selamat datang ya Saya ucapkan Selamat Bergabung Jangan lupa untuk Tekan tombol Notifikasinya Supaya tidak Ketinggalan Video saya Selanjutnya Nah ini dia Teman-teman Sudah menyusut ya Kita matikan Oke selanjutnya Disini saya sudah Siapkan gelas Teman-teman bisa Gunakan gelas Apa aja ya Yang ada di rumah Teman-teman semua Ini Untuk yang satu gelas Akan saya Tambahkan Susu Kental manis Kalau untuk manis Sesuaikan Selera ya Teman-teman bisa Dicoba dulu Ini saya Pindahkan ke gelas Lalu kita Saring Untuk yang satu gelas Saya tidak Menggunakan Susu ya Kalau yang satu gelas Ini saya Gunakan susu Teman-teman bisa Gunakan satu saset Atau setengah saset Pokoknya Disesuaikan ya Kalau saya ini Saya gunakan Satu saset Kalau yang suka manis Pas Tapi kalau misalkan Tidak suka manis Bisa dikurangin Sedikit ya Susunya Setengah saset Cukup Teman-teman Ini sudah Selesai Terima kasih banyak ya Teman-teman Mohon maaf Jika saya ada salah kata Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton've